Hai assalamualaikum teman-teman apa kabar balik lagi di youtube channel ini dan kali ini video ini kembali akan menjawab pertanyaan dari teman-teman di youtube yang kemarin saya udah bikin video pertama dan akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan berikutnya jadi silahkan buat kalian yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan lagi kalian bisa drop di kolom komentar di bawah ya selagi saya bisa jawab saya bakal jawab dan buat kalian yang lagi nyari preset silahkan kunjungi preset store saya kita di akun instagram akadika preset disitu saya nyiapin beberapa preset yang mungkin bisa kalian pakai buat wedding pre-wedding dan lain sebagainya untuk foto-foto beauty atau butuh foto yang ya butuh warna-warna yang kekinian oke teman-teman pertanyaan kali ini datang dari akun Instagram sorry akun Instagram akun YouTube saya masih kebiasaan bawa Instagram disini ya akun YouTube Agus MH dia bilang gini Mas boleh dong settingan kameranya seperti apa gitu soalnya saya juga baru pakai Sony jadi saya agak kurang familiar oke ini tuh pertanyaan umum yang sering banget saya dapatkan entah itu di Instagram entah itu dimanapun lah saya live Instagram nanyainya juga settingan kamera saya di di YouTube tuh banyak banget yang nanya soal settingan kamera gimana sih saya motret kenapa gitu kadang Bang saya juga pakai Sony tapi kok nggak bisa kayak Bang nih hasil fotonya gitu jawab jawabannya tuh sebenarnya sederhana kalau ditanya settingan kamera kamera saya apa saya akan menjawab bahwa saya pakai settingan kamera yang standar aja jadi kenapa saya bilang standar karena gini saya motret itu pertama saya jelasin dulu saya motret pakai format file itu berformat raw plus jpeg gitu ya raw plus jpeg alasannya kenapa saya pakai raw plus jpeg karena saya butuh file dengan kualitas tinggi buat proses editing makanya saya adain yang namanya raw karena raw ini file yang yang memang sangat membantu untuk proses editing terus untuk file jpeg nya file jpeg ini saya pakai file jpeg untuk nanti di present ke klien untuk original filenya jadi kalau ditanya size nya gimana Bang biasanya saya pakai raw yang kompres dan jpeg nya itu yang ukurannya paling kecil kalau di Sony itu dia ukuran yang S jadi raw plus jpeg S kalau di Canon ada ukurannya lebih kecil intinya tuh jpeg nya jpeg yang kecil jadi satu filenya itu kayak cuman satu atau dua Mega aja gitu kenapa karena saya juga nggak mau kehabisan memori di tengah jalan ketika motret memori saya 64 GB raw raw aja itu bisa dua puluhan Mega kalau misalnya jpeg nya juga saya push di ukuran yang gede itu bisa lima 10 Mega jadi udah 30 Mega sendiri dan itu akan menghabiskan memori lebih cepat jadi itu salah satu settingan buat file saya raw plus jpeg S kemudian yang kedua kalau nanya soal settingan kamera pasti akan bertanya soal auto white balance sorry white balance jadi saya pakai white balance apa tuh saya pakai Kelvin gitu saya nggak pakai Kelvin saya pakainya auto white balance udah saya jawab ya sebenarnya jadi saya pakai auto white balance kenapa saya pakai auto white balance karena yaitu tadi ketika kita pakai raw nanti kita akan mengatur yang namanya temperatur di software kalau saya bisa ngedit pakai Lightroom di Lightroom Tuh kan ada untuk mengatur temperatur jadi kalau kita udah pakai auto white balance nanti kita mau ngatur Temperaturnya lebih enak gitu Menentukan titik tengahnya Titik tengah dalam artian Kita harus tau nih Kondisi pada saat kita motret itu White balance nya berapa Jadi kita serain aja lah sama kamera Jadi kamera akan menentukan Katakanlah dia di temperatur 5600 Kelvin Jadi kita tinggal Oh berarti pada saat di lokasi itu 5600 Kelvin Kita tinggal geser-geser Sesuai dengan kebutuhan kita Kita lihat nih dengan menggunakan mata kita Temperaturnya udah pas atau enggak Terus pertanyaan berikutnya Settingan picture cell nya seperti apa Sama jawabannya Karena saya udah pake RAW Ya jadi picture cell nya saya plot di standar aja gitu Di S Ya standar ya Kalau di Sony tuh profil standar Portrait neutral ya sama lah standar Ya standar aja Adopt standar Karena kenapa? Karena nanti pas di software Itu bisa diganti picture cell nya Mau pake apapun bisa Ada pilihannya gitu Nah jadi kalau ditanya Buat apa gitu kita setting kamera gitu Buat apa kita ngatur picture cell dan sebagainya Kalau ya standar aja udah Nanti bisa diotak-atik di software Ya jawabannya adalah Settingan-settingan kamera yang kita setting Teman-teman Picture style, white balance Kalau kita setting nih kameranya Mungkin white balance nya kita mainin Picture style nya kita atur Kita kurangin kontras belah-belah nya di kamera Data itu semua Itu tidak akan tersimpan di file RAW Tapi itu akan tersimpan di file Berformat JPEG nya Jadi yang kalian setting di kamera Itu akan disimpan Settingan itu dalam format JPEG Tapi ketika di format RAW Dia gak nyimpan apa-apa Makanya saya bilang Ya udah standarin aja gitu Karena buat apa juga Saya capek-capek setting Ngatur-ngatur kayak warna nih Misalnya ketemu di lokasi apa Itu saya aturin warnanya Turunin saturasi Blah-blah-blah Toh endingnya saya Ngeditnya pake RAW Dan ketika saya pake RAW Ya semuanya akan saya Rubah, remake ulang gitu Jadi saya gak butuh tuh Settingan yang di kamera Nanti settingannya Saya adjustnya di software Di Lightroom Atau di Photoshop gitu Nah kalau file JPEG nya Yang udah kalian setting Itu simpannya di JPEG Nah makanya Kalau misalnya temen-temen Yang pake Fujifilm Itu kan terkenal dengan SOC nya Original filenya Yang upload itu udah langsung jadi Ya wajar gitu Karena settingan kamera Itu formatnya JPEG Masuk ke Settingan JPEG Kirim ke HP Udah bisa langsung upload Karena memang udah jadi Settingannya gitu Jadi Mempersingkat kerjaan gitu Jadi Kalau misalnya Temen-temen udah yakin Dengan skill Otak-otak kamera temen-temen Ya berarti Editingnya gak terlalu banyak Paling cuma nerangin Nurunin gitu Gak usah pake preset deh Gitu Jadi ini juga Jawaban dari pertanyaan Ya Pake preset Tapi masih pake JPEG Itu tuh sama dengan bunuh diri Menurut saya Karena gini Karena konsepnya Kenapa Jawaban pertanyaan Kenapa kalian beli preset itu Selalu gagal Selalu warnanya gak cocok Ya kalian karena masih pake file JPEG Kenapa saya bilang gitu Karena gini Ibaratnya gini Temen-temen motret Ya kan Udah disetting di kamera nih Warnanya udah disetting di kamera Kontrasnya turunin Saturasi dimainin Bla 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 nya lah Udah enak nih gambarnya Di LCD kamera Begitu Potret Terus masuk ke photoshop Atau masuk ke lightroom Temen-temen timpa lagi Warnanya sama preset Warna yang udah kalian setting Kalian timpa lagi Sama sesuatu yang berwarna Jadinya amburadul warnanya Gitu Makanya Sebaik-baiknya pake preset Ya pake raw Karena raw ini Dia data yang mentah Data yang tidak terkontaminasi Sama settingan kamera Warna-warnanya masih original Nah warna yang original Warna yang mentah Dari kamera data-datanya Masih mentah Ditimpa sama yang berwarna Jadi warnanya Makanya Kenapa Konsistensi warna bisa terjadi Kayak saya sih Motret Kalo di instagram Warnanya saya seragam tuh Instagram saya Dari atas sampe bawah Seragam Mau pindah-pindah lokasi Mau di outdoor Indoor Mau dimanapun lokasinya Warna saya tetap sama Karena gitu Resepnya Saya pake raw Jadi kalo saya timpa Mampreset saya Saya tinggal otak atik Temperaturnya aja Saya tinggal otak atik Tinnya aja Jadi gak terlalu banyak pekerjaan Dan itu Langsung ngeblend presetnya Itu jawabannya Temen-temen Itu adalah salah satu rahasia Kenapa Fotografer tuh bisa Konsistensi warnanya Nah jadi semoga itu Menjawab pertanyaan Kalo misalnya Nanya settingan kamera Seperti apa Saya menjawabnya itu Saya pake autoid balance Picture style standar aja Terus kalo fokus Saya pake small area Yang kecil Apalagi ya Saya shutter speed Menyesuaikan Gitu ISO Biasanya juga saya pake Auto ISO Biar gak terlalu ribet Gitu Jadi ISO nya kadang Saya autoin aja Jadi saya serain ke kameranya Terus Setiap motrile Saya pasti pake bukaan terbesar Entah itu 1.8 Entah itu 2 F2 F1.8 Atau F1.4 Karena Kebanyakan saya motret Itu tanpa flash Apakah saya gak bawa flash beneran Ya saya bawa Tergantung lokasinya Gitu Oke Semoga menjawab Intinya kalo tanya settingan Otak-atikannya Fitur-fiturnya Kalian beli kamera Kalian udah dikasih yang namanya manual book Makanya dibaca manual booknya Ini jangan Jadikan manual book itu Cuman kayak buku biasa Sekali lewat Itu gunanya untuk Kalian tau fitur-fitur Apa yang ada di kamera kalian Makanya kalian harus baca manual booknya Oke Semoga menjawab pertanyaannya Kalo kalian ada pertanyaan lain Silahkan drop di kolom komentar Nanti kita jawab di video berikutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa follow instagram saya di akaditikdika Follow juga tiktok Follow juga apapun sosial media saya Dengan nickname akadika Saya Nika Duguraha Assalamuala Salam dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.